Intro Ma? Iya Tito, ada apa? Kok ojahmu kelihatan takut begitu? Eh, mama mau gak Tito bantu mama mengerjakan sesuatu? Mama mau memasak sup, kamu mau bantu mama mencuci sayurannya? Iya ma, dan Tito juga mau beritahu sesuatu Tito mau beritahu apa? Nilai menulis Tito jelek ma Ya ampun Tito, jadi tadi kamu takut karena itu, lalu menawari membantu mama? Tito takut, mama marah Oh, mama gak marah kok, sini mama peluk Adik-adik, ternyata Tito takut memberitahu mama hasil menulisnya di sekolah Ia takut, mama marah Siapa dari kalian yang pernah merasa takut seperti Tito? Mari kita membaca Hakim Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 27 Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya Ambillah sekor lembu jantan kepunyaan ayahmu Yakni lembu jantan yang kedua berumur tujuh tahun Runtuhkanlah mesbah baal kepunyaan ayahmu Dan tebanglah tiang berhala yang didekatnya Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang Maka dilakukannya lah pada waktu malam Ketika Gideon diperintah Tuhan untuk menghancurkan mesbah baal Ia juga takut Namun Gideon tetap melakukan perintah Tuhan Ia melakukannya malam hari di saat orang-orang beristirahat Ketika pagi hari orang-orang mengetahuinya Gideon telah bersembunyi Adik-adik Rasa takut dapat membuat kita berhati-hati dalam bertindak Namun rasa takut juga dapat membuat kita melakukan yang salah Seperti berbohong Ayo kita belajar mengelola rasa takut agar kita tetap melakukan yang benar Mari kita berdoa Bapak di surga bimbing aku untuk dapat mengelola rasa takut Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!